Musik Perkenalkan nama saya Panji Anugrah Permana, saya sehari-hari adalah dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Musik Oke, jadi ini di dalam mungkin survei-survei belakangan, ini menunjukkan bahwa angka undecided voters itu masih relatif tinggi ya. Misalnya yang dirilis terakhir oleh Populi Center itu masih berkisar di angka 15%. Ini menjadi satu catatan karena di satu sisi menunjukkan betapa masih cukup tingginya angka undecided voters dan juga ini juga turut berdampak pada misalnya implikasi terhadap predictability terhadap pilpres ke depan itu masih agak sulit ya. Kita ditarik kemudian apa namanya hasil yang kira-kira bisa didapatkan oleh kedua kandidat karena masih cukup tingginya undecided. Nah, kemudian kalau kita ngomong soal penyebabnya kenapa masih cukup tinggi, saya kira bisa didorong oleh berbagai macam faktor ya. Nah, ini juga yang menarik kalau kita mendefinisikan dulu mungkin ya undecided voters itu apa dan siapa. Karena kalau misalnya beberapa kajian menunjukkan bahwa ini berbeda dengan orang yang sudah memutuskan untuk tidak memilih atau golput ya. Tapi mungkin ya kalau dari kategori-kategori yang tersedia mungkin orang yang undecided ini bisa dipicu oleh berbagai macam faktor. Dia masih merahasiakan pilihannya, tidak mau diketahui oleh interviewer misalnya yang melakukan survei atau bisa jadi mereka yang memang belum yakin dengan pilihannya apakah ke kandidat A atau ke kandidat B. Tapi bisa jadi juga orang-orang yang mungkin pada akhirnya akan tidak memilih karena misalnya dia punya kritik mendasar terhadap semua kandidat maupun kritik mendasar terhadap sistem. Jadi dipicu oleh faktor apa saya kira itu sangat beragam ya penyebab-penyebabnya. Dan kalau misalnya kita bisa melihat lebih dalam lagi terkait dengan penyebabnya itu kalau spesifik ke kasus Indonesia pemilihan presiden 2019 mungkin disebabkan oleh banyak-banyak persoalan ya. Misalnya yang pertama dari sisi kalau orang itu menjaga kerahasiaan dia mungkin tidak mau diketahui pilihannya itu oleh interviewer. Apalagi kalau kondisinya ini adalah double apa namanya head to head ya yang mempertemukan dua kandidat di 2014 dan 2019 dan kemudian tensi dari kompetisi politik elitnya ini sangat tinggi yang juga to some extent kita bisa lihat menimbulkan pembelahan di dalam masyarakat. Ada kemungkinan orang-orang yang undecided ini sebagian itu tidak ingin pilihannya diketahui oleh orang lain mungkin ya di satu sisi itu. Artinya merahasiakan tapi bisa jadi juga karena masih belum yakin belum punya ketetapan masih bingung masih ragu mau memilih yang A atau yang B karena misalnya kalau pilih misalnya dia cenderung ke yang kandidat A tapi tidak terlalu yakin juga mungkin karena belum diyakinkan oleh programnya belum diyakinkan oleh alasan-alasan yang berkaitan dengan kepribadiannya dan seterusnya ya mungkin ini bisa bergerak nanti di hari hanya itu akan menjadi pemilih. Nah tapi juga mungkin juga alasan-alasan dibalik orang undecided itu lebih ideologis gitu karena dia tidak merasa dipuaskan ya oleh mekanisme apa dua kandidat yang bertarung ini atau mungkin lebih dalam lagi dia tidak percaya sama pemilu, tidak percaya sama demokrasi. Ini alasan-alasan yang menurut saya lebih mendalam lagi ya bagi seseorang yang tidak memutuskan untuk yang undecided tadi. A atau mungkin juga disebabkan oleh karena kelelahan dia di dalam konteks mengikuti kompetisi ini yang berulang dengan isu yang kurang lebih sama, mempertemukan dua blok kekuatan politik yang sama sehingga dari kelelahan itu dia akhirnya ya udahlah jawab aja nggak tahu daripada apa namanya belum yakin juga dan seterusnya. Jadi saya kira faktornya akan sangat beragam. Yang penting ini menurut saya bagi karena ini yang berkepentingan adalah kedua kandidat maupun tim suksesnya tentu pendekatan yang paling penting pertama diketahui oleh mereka adalah mereka memetakan dulu sebetulnya undecided voters ini kenapa, eh apa sorry, siapa dan kenapa gitu ya. Siapanya ini mengetahui penyebabnya, penyebab mereka undecided itu apa gitu ya. Apakah didorong oleh faktor masih bimbang atau karena alasan-alasan ideologis atau karena apa ya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan saya kira mulai dari sisi tim suksesnya maupun para kandidat itu lebih memformulasikan kebijakan-kebijakan program-program yang lebih spesifik ya untuk didengar oleh undecided voters yang kalau misalnya sebagian dari mereka itu masih menunggu program yang lebih menggigit dari kedua pasangan kandidat ini. Saya kira dengan program-program yang lebih spesifik, yang lebih terukur, yang lebih apa ya namanya, yang lebih ditunggu ya oleh pemilih saya kira bisa jadi para pemilih ini bisa berubah pilihannya ya. Kemudian yang ketiga saya kira tidak lepas dari itu adalah si kandidat maupun tim suksesnya itu melakukan pemetaran secara teritorial itu undecided itu adanya di mana saja. Kemudian di wilayah mana saja, kemudian setelah mengetahui mengapa mereka belum memutuskan dan seterusnya sehingga mereka punya target yang lebih jelas sebetulnya wilayah mana yang akan disasar. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya menurut saya mengefektifkan kembali institusi politik yang ada di masing-masing tim sukses. Baik institusi itu bersifat formal, kita tahu ada tim sukses BPN dan TKN, kemudian juga di dalam institusi itu ada institusi partai, ada institusi elit dan seterusnya ya. Mulai dari kalau partai kita ngomong dari tingkatan BPP, DPW, kemudian DPC itu diefektifkan institusi-institusi formal itu. Dan yang kedua tentu penggunaan institusi-institusi informal, dalam hal ini misalnya elit-elit informal, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa lebih mengefektifkan hidupnya mesin politik ya. Jadi sekarang ini sudah harus mesin politik ini lebih panas lagi untuk bergerak mencari dukungan ke para pemilik, terutama pemilih-pemilih yang belum memutuskan untuk votes kandidat yang mana. Mungkin itu.